Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buraya Agni SPD MPD Baik ada pun judul video pembelajaran saya Kali ini yaitu mengenai ekologi perairan lentik yang terdiri dari danau, waduk, rawa, dan kolam Perairan lentik yang pertama yaitu danau Dimana danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air Baik air asin maupun air tawar Semua cekungan itu dikelingi oleh daratan Danau biasanya sering dijumpai di daerah pegunungan air tawar Dan juga danau ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk berwisata Karena panorama yang tersaji cukup indah Kemudian yang kedua yaitu waduk Waduk adalah kolam besar tempat penyimpangan air sediaan untuk berbagai kebutuhan Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat oleh manusia Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan yang lalu dialiri air sampai waduk tersebut penuh Yang ketiga rawa Rawa merupakan lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat Kemudian kolam Kolam adalah area kecil dengan air tawar yang tenang Berbeda dengan sungai atau jenis aliran sungai karena tidak memiliki air yang bergerak Dan berbeda dengan danau karena memiliki luas yang kecil dan kedalaman tidak lebih dari 1,8 meter Awal pembentukan danau waduk rawa dan kolam Yang pertama awal pembentukan danau di mana disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama karena adanya letusan gunung berapi Penyebab terjadinya danau yaitu adanya aktivitas lokanisme khususnya letusan gunung berapi Gunung berapi yang meletus terkadang akan menyisakan bekas yang berupa cekungan besar Yang kedua akibat adanya aktivitas penambangan Selain karena letusan gunung berapi tadi ada hal lain yang menyebabkan terjadinya danau Yakni yaitu aktivitas penambangan yang dilakukan oleh manusia Manusia sering melakukan aktivitas penambangan untuk dapat mengambil logam-logam yang ada di dalam bumi Aktivitas penambangan ini dilakukan dengan menggali tanah Apabila penambangan ini dilakukan dengan besar-besaran dan dalam waktu yang lama Maka yang terjadi adalah terbentuknya cekungan yang ada di permukaan bumi Cekungan yang dibuat di permukaan bumi ini apabila terisi oleh air Maka akan menjadi sebuah danau Yang ketiga yaitu adanya kesenjangan dari manusia Selain aktivitas penambangan tadi hal yang menyebabkan terbentuknya danau juga karena Akibat dari kesenjangan manusia Beberapa manusia sengaja membuat danau untuk tujuan tertentu Danau tersebut dibuat karena berbagai macam alasan Beberapa alasan mengapa manusia menciptakan danau yaitu Untuk tempat rekreasi, untuk tujuan memperbanyak cadangan air dan lain sebagainya Yang kedua awal pembentukan wadu Sebuah bendungan dapat dibuat dari bahan bangunan urugan tanah campur batu berukuran kecil Sampai besar atau dari beton Untuk mencegah terjadinya limpasan air pada sebuah bendungan Limpasan air itu dilokalisir pada bangunan pelimpah yang lokasinya dipilih menurut kondisi topografi yang terbaik Panjang bangunan pelimpah ini dihitung menurut debit rencana sedemikian rupa Hingga tinggi muka air waduk tidak akan naik lebih tinggi dari pusat bendungan Dan bahkan biasanya direncanakan agar muka air waduk itu lebih rendah dari puncak bendungan minimum 5 meter Yang ketiga awal pembentukan rawa Rawa terbagi menjadi beberapa jenis Yang pertama yaitu rawa pantai Dimana rawa pantai ini merupakan rawa yang terbentuk disebabkan karena adanya pasang surut air laut Dan yang kedua rawa sungai Rawa sungai adalah rawa yang terbentuk karena bagian sisi sungai yang lebih rendah dari permukaan sungai Sehingga sedikit demi sedikit permukaan yang lebih rendah akan terisi oleh air saat sungai itu meluap Yang ketiga rawa abadi Rawa abadi atau rawa cekungan adalah rawa yang terbentuk karena adanya cekungan pada permukaan bumi Cekungan ini terbentuk disebabkan pengaruh dari tenaga endogen Dan yang keempat rawa danau Dimana rawa danau adalah rawa yang terjadi disebabkan karena pengaruh aktivitas danau Saat musim hujan biasanya air yang menggenangi danau akan meluap Nah air itulah yang menjadi air pada rawa Dan yang terakhir rawa payau Rawa payau adalah rawa yang ada di muara sungai dan keadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut Yang keempat proses pembentukan kolam Di sini proses pembentukan kolam terdiri dari dua macam yaitu yang pertama kolam terbentuk secara tidak sengaja Pada umumnya terjadi karena kegiatan yang mengakibatkan adanya cekungan di suatu tempat Pada musim hujan akan terisi air sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk memelihara ikan Yang kedua kolam terbentuk secara sengaja Dimana pada dasarnya kolam sengaja dibuat untuk memelihara ikan yang jenisnya bervariasi Tergantung luas lahan ukurannya mulai dari kecil sampai dengan ukuran besar Dari hanya satu kolam sampai dengan satu unit per kolaman Kemudian struktur danau waduk rawa dan kolam Yang pertama struktur danau Dimana struktur ekosistem danau secara vertikal maupun horizontal Sangat dipengaruhi oleh penetrasi cahaya dan aktivitas fotosintesis Struktur horizontal ekosistem danau dapat dibedakan berdasarkan tergenangnya air dan intensitas cahaya yang dapat masuk ke perairan tersebut Struktur horizontal ini terdiri dari empat zona yaitu zona litoral, limnetik, profundal, dan bentos Yang pertama zona litoral Zona litoral yaitu wilayah pinggiran danau yang dangkal dengan batuan dasar yang berukuran relatif besar dan cahaya matahari dapat menembus sampai ke dasar perairan Yang kedua yaitu zona limnetik Merupakan wilayah perairan yang terbuka dan sudah tidak banyak mendapat pengaruh dari tepi dan masih memungkinkan sinar matahari menembus lapisan ini Dan yang ketiga zona profundal Yaitu wilayah perairan yang sudah tidak memungkinkan sinar matahari mencapai lapisan tersebut Dan yang terakhir merupakan zona bentos yaitu zona yang terletak di bagian dasar danau Yang kedua struktur waduk Berdasarkan struktur bangunan maka waduk bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis Yaitu diantaranya yang pertama homogenus dams Yang merupakan bendungan ini lebih dari setengah volumenya terbuat dari bahan bangunan yang seragam Yang kedua concrete dams Concrete dams merupakan bendungan yang dibuat dari beton dengan struktur tulangan maupun tidak Yang ketiga zona dams Bendungan ini terdiri dari lapisan-lapisan seperti lapisan kedap air, lapisan pengering, dan lapisan batu teratur Dan yang terakhir yaitu impermeable face rock field dams Bendungan ini berupa bendungan urungan, batu yang berlapis-lapis di sebelah hulu bendungan yang terbuat dari aspal dan beton bertulang Yang ketiga struktur rawa Struktur rawa ini dibedakan menjadi dua komponen yaitu ada komponen abiotik dan komponen biotik Dimana komponen abiotiknya terdiri atas suhu, udara, cahaya, tanah, batu, dan hal-hal lainnya yang tidak bernafas Dan yang kedua komponen biotik Menyangkut seperti ganggang, eseng gondok, katak, belalang, dan segala makhluk hidup yang mendiami rawa tersebut Struktur kolam Struktur kolam ini terdiri dari dua komponen yaitu komponen abiotik dan biotik Dimana komponen abiotiknya merupakan komponen benda tidak hidup atau benda tak bergerak berupa bentuk fisik dan kimia yang dapat membantu makhluk hidup mempertahankan kehidupannya Sedangkan komponen biotik yaitu komponen yang meliputi makhluk hidup yaitu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan Pemanfaatan danau waduk rawa dan kolam Yang pertama pemanfaatan danau Danau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya seperti dapat menyediakan cadangan air bersih Sebagai pengendali banjir, sebagai hidroelektrik, sebagai pendingin alami, dan sebagai tempat wisata Kemudian pemanfaatan waduk Berbagai mancap manfaat waduk antara lain yaitu sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah Yang kedua sebagai pembangkit listrik tenaga air Ketiga dapat memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari Yang keempat dapat menyediakan stok atau persediaan air minum Dan yang kelima sebagai tempat tumbuh berbagai macam biota air Dan sebagai tempat budidaya ikan air tawar dan merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu Dan juga sebagai sarana hiburan dan rekreasi Dan juga merupakan sebagai tempat edukasi atau pendidikan Kemudian pemanfaatan rawa Rawa memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu Sebagai sumber mata air untuk melindungi ekosistem bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir Dan dapat juga melindungi lingkungan dari banjir sebagai sumber mata pencaharian Sebagai lahan untuk membuat daratan dan dapat menggemburkan tanah dan juga sebagai pembudidayaan ikan Dan yang keempat yaitu pemanfaatan kolam Manfaat kolam secara umum terbagi menjadi dua yaitu Ada yang bernilai ekologis dan bernilai ekonomis Dimana nilai ekologisnya yaitu sebagai habitat hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan air Dan nilai ekonomisnya dapat menghasilkan berbagai sumber daya bernilai ekonomis Dan meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai sarana pariwisata dan rekreasi Cukup sekian yang dapat saya jelaskan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh